Berhati guys, kalau ada yang nukar recehan. Terima penukaran uang logam, seorang pria di Bekasi justru jadi korban penipuan hingga viral di TikTok. Bukan uang sungguhan, pria tersebut malah menemukan tumpukan tanah yang ditutupi logam recehan, kasus penipuan tersebut viral di TikTok usai diunggah oleh akun Hangusdi. Selasa, 18 Juli 2023, dalam unggahan tersebut terlihat uang pecahan logam yang disimpan dalam plastik bening kemasan sekitar 1 kg. Uang tersebut baru saja diterima usai ditukarkan oleh seseorang. Tampak uang logam pecahan berupa Rp500 dan Rp1.000 yang muncul di permukaan plastik. Namun setelah dibuka menggunakan cutter, ternyata bagian dalam plastik uang berisi recehan tersebut adalah tanah yang dibungkus. Penipuan uang logam isi tanah, tulis akun tersebut. Sontak penemuan tanah yang disimpan di tengah-tengah plastik uang recehan itu membuat sang pria kaget. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!